Alhamdulillah akhirnya saya sampai di bukit kebobo dengan si putih pok ya si putih onda metik turing saya pok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa dengan saya lagi Bang Pandi hari ini kita rencanakan ke bukit kebob kilometer delapan ya oke kita lanjut perjalanan saya sudah ada di kilo delapan ini kita lanjutkan kebobu kita lewat jalan kesatria, mana jalan kesatria oke lanjut, kita jalan ini jalan kesatria kita lanjut perjalanan saya juga tidak begitu tahu bukit kebu untungnya sekarang sudah ada map google map oke kita ikuti terus jalannya jadi ini bukit kebu ini jadi wisata yang viral saat ini di kota balikpapan terutama untuk kalangan emak-emak banyak emak-emak yang kesini emak-emak sama dede-dede gemes yang punya instagram nah kita lewati kompilator 600 ya pusatkan wajib tunduk tunduk kita kita singgah dulu kita pusatkan dulu ini sensitif jenisnya harus kita pusatkan lagi nah stt migas smk migas ya pok ya di atas smk migas jadi kita lewati jalan jalan asfalnya pok kita terus melewati jalanan asfal jadi kalau yang disini tidak bingung pok ya ini bukit kebu ini menurut peta bisa dilewati dua jalur ya dari arah kilometer 8 balikpapan utara dengan manggar pok ya balikpapan timur jalanannya alhamdulillah disini mulus pok ya tapi mungkin nanti di daerah sananya agak tanah agak uproot aja pok ya ini sejauh 5 kilometer jadi kita ikutin jalan lurusnya aja ya pok ya mudah-mudahan sampai tadi-tadi saya tersesat pok ya saya tembus ke kilo 9 kalau anda salah tadi itu stt migas balikpapan sana stt migas sana jalanan ini bagus sudah ya karena ada stt migas juga disana kok ini ini stt migas pok ya stt migas balikpapan kita lewat stt migas balikpapan ini LPIH apa daerah mana ini pak jadi jalanannya kalau yang disini masih mulus pok ya jadi ikuti jalanan mulusnya jalan besarnya kucing misi kucing tabe ada perumahan perumahan pok ya jadi asli di kiri kanan pohon 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 ini mulai jalan coran tadi kita nah ini iya jalan coran jalan jalan semen beton itu jalan petri ayu di sebelah kiri nah nanti ini jalan tanah sementara gini ada beberapa jalanan sepertinya jalan tanah itu ya ini ini banyak kebun apa ya semak-semak blue card eh kebun-kebun sebenarnya oh dijual oke dijual oh nah ini oh iya kiri ini ke kiri kita sebenarnya lurus tadi ya masjid al hijrah kita lewati masjid al hijrah banyak sebelah kiri saya pemandangan-pemandangan eh sebelah kanan saya pemandangan indah pok ya alhamdulillah hari ini agak sehatan sedikit ya minum teh madu teh madu jeruk nipis dengan jahe nah ini SD negeri 032 Karangjuang balikpapan utara nah pak pemandangannya indah pok oh ini hutan Kalimantan pok ya hutan balikpapan pok moga terus balikpapan tidak ada tambang batu bara dengan kelapa batu baranya pok ya jadi supaya tidak apalagi namanya tidak rusak lingkungan karena beberapa daerah di Kalimantan itu yang punya tambang batu bara sih agak rusak lingkungannya pok ya nah jalanan off-road di depan pok rumpulan pok itu jalanan off-road pok tinggi betul pok ih kalau pakai helm off-road saya ini bagus betul ini pok untung ban pario saya ini sudah semi off-road pok semi off-road wow mantap pok semi off-road ini jalanan pok ya nah pelan-pelan hp kita ini jangan sampai jatuh kalau jatuh menangis bom baik kita ini pok nah ini ini masih semi off-road pok ya ini honda pario lewat pok insyaallah honda bit aja insyaallah lewat pok cuma kalau hujan deras betul mungkin agak sulit kalau becek macam kiri kanan ini ini tanah liat ini pok ini bahaya sekali pok wuuu jamping-jamping kita pok aduh sakit pantat kita pok wuuu hebat ibu emak emak itu hebat sekali pok aduh tau jalurnya pok emak kita pok ini saya pelan-pelan pok ya karena kondisi lagi tidak 100% fit pok ya tapi alhamdulillah tadi mak tadi malam dengan tadi pagi sudah minum teh jahe dengan makdu dengan jeruk nipis pok mantap pok insyaallah lokasi bukit kebunnya sebentar lagi wuuu kita lewati jalan ton mak jalan tol manggar pok itu dibawah itu jalan tol manggar pok ya ya jalan tol balikpapan sama rinda ini kita di atas jembatannya pok yang di manggar ini pok ya berarti nak ya tembus manggar sebenarnya ini pok jadi bukit kebun ini bisa lewat kilo 8 balikpapan utara balikpapan utara ya bisa lewat manggar di balikpapan timur pok insyaallah sebentar lagi nih nanti saya akan cut potong-potong ini videonya karena wuuu bahaya sekali kalau kita laju bisa terbang terbang pok memang katanya emak-emak itu ada videonya saya nonton atau videonya siapa itu emak-emak ya emak-emaknya ada pakai helm lagi berdua dia bilang ini memang perlu perjuangan ya sebenarnya perlu perjuangan pok ya tapi sebenarnya ya tidak terlalu lalu juga lah pok tidak kayak kita kalau ke kilo berapa itu kilo 24 ke dalam situ ya yang tembus bukit banggirai ya itu memang atau kilo teritip-teritip itu yang di dalam itu di gunung binji masuk ke dalam itu itu kalau sudah hujan tepat kita pok kalau ini masih sudah ada pengerasan pok ya ada batu-batunya sudah tapi kalau hujan juga bahaya ini kelihatannya pok nah bismillahirrahmanirrahim seharusnya saya mengucapkan bismillahnya waktu pertama video ya tapi tidak apa-apa nanti kalau sudah lancar kita kesini kita bikin video lagi bukit kebo sepertinya saya harus beli batle 1 gopro ini karena batle saya yang satu itu sepertinya rusak lagi mudah-mudahan kalau beli dapat asli aduh kadang kita beli mahal-mahhal ini jalan pengerasan nah jamping-jamping ini saya perhatikan terus ini ano kedap-kedip di hp eh disari di gopro saya pok jangan sampai dia mati sudah capek-capek kita bicara kayak di gambun untuk kemarin mati wah itu jalanan mbak Agus ini di sebelah jalanannya licin oke 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 alhamdulillah pok alhamdulillah diberi kesehatan sama Allah pok bisa keluar biasanya saya tidak bisa keluar terlalu jauh pok ya ini padahal cuma 8 kilo lebih sedikit loh pok ya ya pokoknya eh berapa kilo tadi itu 19 kilo kah waduh 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 kita kikiri dulu karena ada mobil waduh jangan sampai kedok kita dengan pincer kita goyang-goyang dangdut untuk jadi perketat diperkuat ini beberapa teman macam dianrana dandy strip bawah 25 itu ngajakin collab ya cuma ya kondisi masih belum pit nanti nanti kapan-kapan saya mau collab dengan youtuber bolipapan juga pok sudah macam niko channel kita ini oke itu bukit kebunnya 200 meter lagi ya itu asistennya google ini pintarnya setahu kita cuma nanti kadang-kadang ada yang tersesat tadi pertama saya tersesat ngasih taunya salah-salah hampir dari kilolapan kita tembus ke manggar oh berarti ibu-ibu itu dari arah manggar pok mama itu yang saya nonton videonya karena dari sebelah sana dia ini dari sebelah kiri dia dari sebelah kanan wah apa itu kan apa itu pemancingan proklamasi tuh ini bukit kebun nah kan betul bukit kebuk pok cuma bukit kebuknya lagi anu apa yang namanya ini terturun anunya itu pemancingan ya dekat pemancingan juga oke pokoknya sudah hapel kita jalannya pok ya wah betul nah ini mantep bu gak perlu ke Kutai Timur gak perlu ke Muara Bengalan serasa upload tipis-tipis disini bu tapi ya jangan ganggu masyarakat ya kalau upload disini jangan kalau upload jangan digas bahaya tapi disini ada orang ada kalau sebelah kiri tujuan kita biasanya banyak orang oh ini bukit keboh sepi sepi nanti kalau dikelola dengan baik ini mungkin rame oh ini pemancingan sebelah kiri itu pemancingan sebelah kiri tiba oh sudah tiba di bukit keboh kita ada 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 sakitnya ini namanya bukit keboh masya Allah masya Allah kenapa masya Allah masya Allah sampai kita di bukit keboh po alhamdulillah kenapa bukit keboh ini bukit keboh ini si putih indah banget pok ya di sebelah ini perumahan perumahan sepertinya ini bukit keboh pok biasanya emak-emak dengan apa ya abg abg posting posting di instagram ya dan saya bersyukur mereka posting posting di instagram dan social media pok ya jadi apalagi namanya jadi saya terpancing untuk kesini karena saya terlalu lama di dalam kamar main game the sim aja eh dapat uang sih cuma sekali-sekali kita jadi motor vlogger peturing penjelajah kapan lagi kita bisa begini pok ya mumpung masih sehat mumpung hari ini sehat biasanya saya terbaring lemah di kamar Alhamdulillah si putih Honda Pariyo 125 saja pok ya indah banget Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah akhirnya saya sampai di bukit keboh dengan si putih pok ya si putih Honda metik touring saya pok dan begini nah beginilah suasana bukit keboh ya indah pok ya ini balik papan masih punya begini pok ya kota besar tapi masih punya begini insya Allah balik papan banyak yang begininya pok ya nanti kita cari-cari lagi tempatnya pok oke saya bang pandi menyampaikan dari bukit keboh cuma sampahnya mungkin wisatawan dari planet lain itu ya sampahnya itu tidak dibersihkan oke cukup sekian dari saya bang pandi ini bukit keboh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah mulai ngawasan saya ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati sampai kemampi selamat menikmati Terima kasih.